Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama nr audio service kali ini saya akan membahas tentang stepper ya untuk pengukuran stepper antaranya kerja dan tidaknya untuk stepper driver ir 2117 soalnya tadi malam ada teman-teman yang tanya gimana sih caranya mengetahui stepper itu kerja dan tidaknya Oke ini terutama kalau punya oscilloscope untuk proofnya dipasang dimana dan dimana kedua kalau tidak mempunyai oscilloscope cukup simple aja untuk memakai LED tapi kalau hanya mengetahui stepper on dengan LED indikator LED itu tidak bisa mengetahui hasil stepper itu sendiri cacat dan tidaknya itu ya lor Oke sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel saya di nr audio service dari gemuk emas Jember ya subscribe dulu nyalakan loncengnya dan share Oke untuk proofnya Oke saya tunjukkan oscilloscope dulu ini oscilloscope dua channel yang satu ini proofnya ke output ini ke output kabel putih ini ini proofnya output ke channel satu ya yang untuk channel nomor dua saya taruh di VCC final soalnya ini outputnya output emitter jadi VCC nya ada di kolektor nah ini proof nomor dua saya konekkan di kolektor final Oke kalau untuk groundnya ya tetap ke ground ya guys ke ground untuk memasang LED itu cukup di kaki diode di kaki diode saja dipasang LED nah ini kalau stepernya on dia akan nyala ini volume nya ini sudah dikasih dari sinyal generator Nah itu ini di load 4 Ohm demi load nya ada di sana deh nah ini kalau sudah nyala begini berarti stepernya on Oke kita lihat di oskuloskop nah seperti itu yang bawah garis bawah itu adalah konek ke VCC kolektor final ini driver IR2117 dengan satu MOSFET IRFP260N MOSFETnya ini driver PL1250 B4 Ohm nah ini run Java PNR audio sendirian berat hanya untuk dipakai untuk kalangan sendiri Oke jadi caranya gitu dari outputnya ini yang satu dari channel satu ke output ataupun dari channel channel satu ke VCC juga bisa dan untuk mengetahui ini posisi di minus ya kalau mau mengetahui di positif ya harus dipindah ke positifnya nah di VCC positifnya finalnya caranya ngetah seperti itu oke sebentar ini yang positif oke proofnya saya pindah ke kolektor final positif oke proofnya saya pindah ke kolektor final positif nah saya pindah ke situ proofnya nah jadinya begitu ini yang positif positif itu atas ya negatifnya bawah yang positif atas negatifnya ada di bawah nah untuk memindah biar tepatnya dipindah nah nah gitu cara mengukur untuk ground harus tetap ke ground ya untuk ground ozloskopnya untuk proofnya dikonekkan di VCC ataupun di kolektor final kalau outputnya kolektor ya di emitternya jadi stepper apapun cara ngetesnya itu sama kalau tidak punya ozloskop ya pakai LED LED seperti ini dengan di hama resistor 10K ataupun 12K nah di kaki DOD sangat mudah dan tidak ribet teman-teman ini power ini masih belum dilengkapi limiter soalnya limiternya ada di input balance ini jadi hanya untuk tes uji coba service saya seperti ini hanya memakai trafo 1kp kecil banget jadi untuk mengetahui power ini sudah bekerja dengan normal loh belum dan kalau mengalami cacat keriting di stepper biasanya ada ya nah kalau di steppernya sini ada cacat keriting atau noise biasanya kebanyakan noise sampai keriting dan menyebabkan osilasi nah itu terpengaruh dari si filter ya dari si filter jadi dari kapasitor filternya yang dari out stepper itu bisa mungkin kering atau bermasalah ataupun mati juga bisa kapasitornya kapasitornya ada di sini ya ini 1 4 7 3 atau 4 7 N nah ini kapasitor itu kalau nilainya turun ataupun mati snapper akan error kalau pun bisa kerja tapi cacat ya kritik ataupun noise yang bisa menyebabkan suara audionya itu pecah seperti daunan sobek kayak gitu ya prak prak gitu kayak seperti power sudah ngeklip itu itu bahaya juga jadi stepper itu harus diusahakan mulus ya nah harus diusahakan mulus seperti itu teman-teman jangan sampai ada kecacatan kalau cacat kalau cacat suaranya juga cacat kalau noise ya suaranya akan kayak ada petasan kayak gitu kalau di saat setaper on jadi untuk kelas H itu komponennya harus mendukung benar-benar mendukung ya benar-benar mendukung ya tidak asal-asalan supaya hasilnya memuaskan oke oke gitu aja tulur untuk cara mengetes snipernya antaranya bisa kerja dan tidak kerja cukup simple jadi kalau masih belum osilos belum punya osiloskop cukup pakai LED atau dengan resistor 10k ataupun 12k dipasang di kaki diode diode pembatas antaranya dan medium fold dan output steppernya itu oke sekian dulu terima kasih dan jangan lupa di like dan juga di subscribe yang belum paham nanti bisa komen di bisa di komen ya di kolom komentar kalau yang belum paham bisa tanya-tanya juga yang ingin tahu caranya lagi yang masih belum paham bisa request video lagi seperti apa yang diinginkan ya oke sekian dulu terima kasih sampai jumpa lagi bersama NRL video service oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh